Sadar gak sih guru itu gak hanya mengajar tapi juga berperan sebagai orang tua anak di sekolah loh Termasuk mendidik anak untuk melek soal keuangan Saya Nona Duyita yuk kita bicara uang Guru, pahlawan tanpa tanda jasa Dulu waktu SD sering banget denger istilah ini Ya walaupun gak pernah bener-bener paham sih artinya apa Lama-kelamaan pas mulai dewasa akhirnya aku ngerti kenapa guru disebut demikian Yuk simak cerita seorang guru berikut ini Dari kecil saya udah bercerita-cerita jadi guru Karena saya ingin ubah negara ini jadi lebih baik Tapi ternyata gak semudah itu Karena selain mengajar tugas guru yang sama pentingnya adalah mendidik sikap dan disiplin Itu tantangannya Bajunya masukin, dasinya pake, dasinya dipake Ya ya gitu yang di belakang, jangan berantem, duduk Duduk, ya pintar Anak-anak itu perlu dididik soal pentingnya empati dan kerja keras Karena pintar aja gak cukup Gak jarang juga saya harus ngadepin anak-anak yang berantem Apa pendapat kalian soal cerita ibu guru barusan? Faktanya lebih dari 50% orang tua di Indonesia memang rela loh berhutang demi memenuhi keinginan anak-anaknya Penyebabnya ya karena kayak tadi banyak anak-anak yang gak tau kalau nyari uang itu susah Apa-apa tinggal minta Jadi gak punya rasa empati Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 Indonesia masih berada di peringkat kelima di ASEAN dalam hal literasi keuangan Nah tingkat literasi keuangan yang rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya edukasi mengenai literasi keuangan Sebenarnya edukasi dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu keluarga Namun pada kenyataannya edukasi pada unit keluarga pun masih minim dilakukan Padahal pendidikan literasi keuangan harus diberikan sejak anak berusia sekolah dasar Agar mereka bisa lebih memahami dan mampu melakukan pengambilan keputusan dan keuangan di kehidupan mereka Betul juga anak yang melek soal keuangan dari kecil akan jadi anak yang lebih menghargai uang nantinya Tapi terlalu berat gak sih buat anak-anak untuk paham soal keuangan Kita yang dewasa aja masih suka bingung gimana cara mulainya Justru disinilah peranan guru yaitu menyiapkan atmosfer kelas yang kondusif untuk mengenalkan konsep keuangan pada siswa Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa Sesulit apapun sebuah topik mereka akan tertarik untuk berpartisipasi jika ada aktivitas seru yang terlibat di dalamnya Misalnya dengan bikin game satu permainan yang menarik tentang uang Hmm ya 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 Jadi ingat pepatah when one person teaches two people learn Jadi ketika guru mengajarkan konsep keuangan Sesungguhnya guru secara tidak langsung akan memaksa diri mereka sendiri untuk paham tentang literasi keuangan Mulai dari cara menabung Berbelanja cerdas Hingga nama dan manfaat produk-produk perbankan Jadi selain bermanfaat untuk mendidik siswa Guru juga akan banyak belajar tentang literasi keuangan Ya hitung-hitung sambil menyelam minum air Karena konsep keuangan cenderung rumit dan sulit Guru harus memberikan instruksi yang mudah untuk siswa Dalam jangka panjang sebagai perpanjangan tangan orang tua Guru sebaiknya meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan orang tua siswa Mengenai perkembangan siswa di kelas Isu yang dihadapi di rumah terkait disiplin anak terhadap uang jika ada Hingga kurikulum literasi keuangan yang dirancang bagi siswa Nah jika kamu adalah guru atau tenaga pengajar yang mau tahu lebih lanjut soal teknik mengajarkan literasi keuangan Kamu bisa download guidebook Bicara Uang for Teacher secara gratis Dirancang khusus oleh tim psikolog Bicara Uang Guidebook for Teachers bisa diunduh di www.bicarauang.com Dan download guidebooknya sekarang Tunggu apa lagi? Download bukunya sekarang juga Mulai dari cara menabung Terima kasih telah menonton! Hingga prestas Kekorov Sampai jumpa Jangan lupa Anda Jangan lupa untuk balkan di video selanjutnya